Intro Jangan lupa subscribe Jangan lupa subscribe Pak Persa ketika kaum pendidik, para guru besar berupaya membela demokrasi gerakan mereka malah dituduh sebagai gerakan agitasi alias menghasut atau memprovokasi rakyat Bagaimana para guru besar menjawab balik tuduhan tersebut? Saya akan bertanya langsung ke Rektor UII Yogyakarta Prof. Fatul Wahid dan juga Guru Besar Fakultas Psikologi UGM Prof. Kuncoro Selamat malam Prof. Fatul, Prof. Kuncoro Selamat malam Pak Silvia, Prof. Fatul Baik, terima kasih Prof. Sudha Adi di Prime Time News Terus saya ke Prof. Kuncoro dulu Prof, gerakan sifitas akademika disebut skenario agitasi oleh pembantu presiden sekaligus tim SES Prabowo Gibran Bahlila Hadalia Benarkah ada skenario agitasi Prof? Kalau agitasi, agitasi yang mana? Kan di apa? Biaran kali itu Bahlil itu memang pikirannya begitu Sekali orang berbuat bohong Selaculas dan sebagainya Dia akan mempertahankan Dengan berbagai cara Gitu Mereka tidak melihat Guru Besar Ataupun Universitas itu fungsinya apa Universitas sekarang pun Jaga etika moral bangsa Kami itu adalah pemikir-pemikir bangsa Disiapkan untuk itu Kalau saya kemudian partisan Atau kami memihak Memihak pada siapa? Kami bertanya-tanya Rekayasa-rekayasa itu seperti apa? Kita ini sebetulnya yang kontes Itu siapa tau mbak? Yang bersaing itu kan Calon Presidennya itu Ada dari satu dan tiga Dan satu, dua, tiga itu Tapi kenapa yang dua ini Tidak berpacalah Tapi kita malah memperacalahkan bapaknya Gitu lah Ini sesuatu yang lucu Kalau menurut saya Bahkan kami yang seperti ini Yang tidak rekayasa Itu juga rekayasa Padahal mereka melakukan rekayasa Yang calon Presidennya itu kan Apa? Pak Prabowo dan Gibran Tapi kenapa bapaknya Gibran yang masuk? Baik Oke Saya ingin dengar juga pendapat dari Prof Fatul Gerakan kampus yang membela demokrasi Dan mengkritik pemerintahan Jokowi Disebut sebagai gerakan yang sudah diskenariokan Prof Demi kepentingan elektoral pas lawan tertentu Benar tidak? Masih Mbak Sylvia Menurut saya bagi orang yang masih sehat akalnya Sedikit saja Akan menertawakan kesimpulan itu Itu adalah kesimpulan yang sangat ceroboh Seperti kesimpulan dari orang yang tidak terpelajar Karena saya yakin Para guru besar Yang bergerak di seluruh Indonesia Tanpa komando Mbak Sylvia Tanpa komando Tanpa koordinasi Tidak mungkinlah Menggerakkan satu guru barat saja Kalau merah Diminta untuk dikatakan putih saja Itu susahnya luar biasa Satu guru besar saja Apalagi sekian ratus Sekian ribu guru besar Katanya seperti itu Ingin mengatakan bahwa merah itu merah Dipaksa mengatakan hijau Tidak mungkin Sehingga saya melihat ini Bisa menjadi semacam bukti Bahwa ada semacam kekalutan Artinya mencari alasan Untuk mendeligitimasi Apa yang selama ini Kami suarakan Itu yang pertama Yang kedua Kami juga dituduh digerakkan Tanpa Mbak Sylvia ya Karena yang menanyakan Selalu ingin mendapatkan jawaban Bahwa kami digerakkan Kami jawab Ya kami digerakkan Yang mendekatkan kami Apa ada dua Satu hati nurani kami Dua adalah Kalangan terpelajar Yang tersadarkan Karena ada juga Kalangan terpelajar Yang tidak tersadarkan Kalau itu Jawaban saya Bisa memuaskan Yang bertanya Bahwa kami betul digerakkan Hati nurani Dan kalangan terpelajar Yang tersadarkan Bersadarkan bahwa Disana ada masalah etika Dan rasa keadilan Yang tercoreng Itu Kita tergerak Dari situ Baik Gerakan hati nurani ya Digerakan oleh hati nurani Tapi ada juga Argumen begini Prof Kuncoro Sebagai mantan ketua BEM Katanya Bahlil ini seolah Paham betul Dengan pola Gerakan kampus Yang seperti ini Paham betul katanya Anda ingin memberikan Pemahaman lain tidak Ke orang-orang dekat presiden Yang berpikir Bahwa gerakan Sivitas Akademika ini Adalah gerakan Agitasi dan partisian Ya semoga Dia betul-betul Kalau universitasnya besar Seperti UGM UII Gerakan mahasiswa Seperti apa Situasinya Seperti apa Itu Ya Barangkali Saya agak Pertanya Tapi kalau Seperti Bahlil ini Apa Jenis sekolahnya Kayak apa Silahkan ditelusur saja Biar seperti apa Jika kita akan Bisa melihat Seberapa jauh Dinamika mahasiswa Yang ada disana Kalau misalnya Sekarang apalagi Itu tempatnya Maaf Jauh dari Berbeda dengan sekarang Sekarang itu Semuanya menggulur Semuanya Gitu Kalau yang ada disana Sekolahnya Seperti itu Ngomong seperti itu Ya Itu haknya Dia untuk ngomong Sehingga Kalau menurut saya Ya Ya itu tadi Ini membela Jadi sebuah kebohongan Itu Dibela 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 Kenapa Sikap itu Sikap pentingan Dan mereka lupa Bahwa semakin Ini ada Pembenaran-pembenaran Maka Gerakan-gerakannya Akan semakin Masih Dan itulah Yang paling Satakan Gitu Oke Sekarang kita juga Baik Prof Sekarang kita juga dengar Bahwa ada Sejumlah rektor Yang diminta Untuk membuat video Testimoni baik Soal pemerintahan Jokowi Dodo Nah yang ingin saya Tanyakan ke Prof Atul Adalah Benar tidak Yang sedang Dipraktikan Sekarang oleh Dalam tanda kutip Para pembela Jokowi Adalah teori Belah bambu Mengadu Hadapkan Sifitas akademika Yang kritis Dengan para Birokrat kampus Makanya ada permintaan Kepada sejumlah rektor Untuk membuat video Testimoni baik Diminta Ke Prof Atul dulu Baru nanti ditanggapi Prof Guncoro ya Prof Atul silahkan Diminta Mereka itu diminta Tidak Dari pengalaman beliau Belahkan rektor Silahkan Prof Atul Tampaknya Tampaknya itu patut diduga Kalau memang betul ya Dan tampaknya Kabar yang beredar Dengan segala buktinya Itu valid Sehingga Terserang Saya menyayangkan Mengapa Harus ada Garakan seperti itu Dan Situasinya Menjadikan Tidak semakin Cernih Tapi Semakin keruh Padahal kita Tidak ingin Suara yang Baik ini Akhirnya Ada banyak Ikutan-ikutan Yang tidak bermutu Kira-kira seperti itu Menjadi gaduh Padahal sebetulnya Suara kami ini Sangat sederhana Prof Guncoro ya Didengar Diikuti Misal Kami mengatakan Jangan ada politisasi Dan personalisipan Suara-suda selesai Tidak dipolitisasi Tidak dipersonalasi Tidak selesai kan misalnya Tapi direspon dengan Baik malah justru Seakan-akan Yang kami lihat itu Kok malah Tambah Tambah keruh Kira-kira seperti itu Ketika kami mengatakan Misalnya Jangan menyalahgunakan Kekuasaan Yang masih menjabat Menjalankan Kok jadi Situasinya Semakin Tidak terkendali Ini Mbak Njilga Jadi Pendekatan-pendekatan Yang Seperti tadi Sangat-sangat Kami sayangkan Dan itu Tidak akan menjadikan Suasana menjadi lebih baik Tetapi justru Semakin semeraut Oke Semakin keruh Jadinya ya Prof Atul Tapi mungkin karena Kekeruhan ini Makanya ada inisiatif nih Dari Paul Restabes Semarang Yang mengaku Minta bikin video Ke rektor Demi cooling system Coba kita simak dulu Pernyataannya berikut ini Tadi tadi kami sampaikan Hanya Video itu hanya Merupakan media Dan Sebelum kami Melakukan Wawancara Dan testimoni Kami sudah sampaikan Kepada Para tokoh Yang kami maksudkan Bahwa Hasil Testimoni ini Akan kami publish Karena Memang tujuan kami Agar pesan Daripada tokoh ini Sampai kepada Hal layak ramai Ajakan-ajakannya Dan tidak ada Paksakan Ya Termasuk itu Sama sekali Tidak ada Paksaan Terhadap Siapa saja Yang Kita hubung Yang kami Anggap layak Untuk memberikan Testimoni Atau pesan-pesan Tampilmas Di Kota Semarang Prof Fatul Profku Tadi kita sudah simak bersama Pernyataan dari Kapolresta Bus Semarang Yang mengaku Memang meminta Untuk Sejumlah rektor Meminta Membuat video Testimoni Baik soal Pemerintahan Jokowi Katanya Demi cooling system Jelang Pemilu Apakah Lagi-lagi Ini adalah Bentuk Ketidak netralan Aparan Ya jelas dong Kenapa itu kan Bukan tugasnya Polisian Polisian itu kan Mengamankan Kalau itu cooling system Kita bisa melihat Guru besar Untuk seluruh Indonesia Itu bergerak Itu kalau Tidak ada sebab Mesti ada sebabnya Penyebabnya apa Gitu Pemunya babnya Masih malang melintang Kesehatan kemari Berbuat tidak adil Bahkan mereka Menuduh kami Yang tidak-tidak Kok malah kami Yang menyuarakan Dengan kasih UGM itu Menyatakan Dengan kasih Bahwa kami itu Karena semuanya Orang UGM Yang kita mengingatkan Pak Jokowi Satu Untuk kembali Memujudkan nilai-nilai Keupiman Dada Tidiri UGM Dua Untuk kembali Menegakkan Demokrasi Pancasila Hanya itu yang kita Mintakan Karena kita tahu Semuanya akan berbahaya Kalau kita tahu Dia melanggar Dan betul Dan betul sekali Ketika itu terkoyak Semuanya akan terkena Ketika Apakah ini perlu Ada gerakan-gerakan Yang kayak Tahun 98 Gitu loh Atau Kami itu dengan Bahasa kasih Sekali-sekali dengan Bahasa kasih Lalu dengan cara apa Kami mengingatkan Kalau kami selalu Dikatakan begitu Kenapa? Karena banyak Pendukung-pendukungnya itu Menyamaratakan Antara kami Dari perguruan tinggi Dengan Organisi partai politik Yang mereka Jadi atur-atur Kami itu dari moral Tidak ada Kami tidak ada Kepentingan apa-apa Saya menurut saya Ada 69 tahun Saya dituduh Mau cari jabatan Itu apa? Gitu Jadi Sekali lagi Mohon jangan dilawan Kalau semakin dilawan Ini Apakah tidak Puasan dari masyarakat Semakin kuat Ini semakin Membahayakan Pak Jokowi Dan kalau itu Semakin membahayakan Pak Jokowi Gajah Mada juga Yang namanya tidak baik Baik Semakin membahayakan Pak Jokowi Tapi Profatul Respons dari Presiden Jokowi Sudah lebih dari sekali Mengatakan Bahwa gerakan kampus ini Ya silahkan saja Bahwa ini adalah hak berdemokrasi Cukup tidak respons presidennya Seperti itu? Demokrasi itu bermacam-macam Mbak Yelvia Sekarang ada demokrasi model baru Namanya demokrasi Perasaan Ketika akal sehat Ditinggalkan Dan perasaan Mendominasi Sehingga perasaan publik Itulah yang dimainkan Untuk membuat gerakan-gerakan Untuk menguntungkan Dirinya Kelompoknya Partainya Dan yang lain-lain Jadi Demokrasi Demokrasi perasaan Bukan demokrasi Yang sejatinya Itu yang pertama Kemudian yang kedua Sebetulnya Pernyataan sikap kami Dari UI Ini kan sangat sederhana Tinggal dinegasikan Betul atau tidak Contoh Kami ingin Ada Teladan Dari presiden Untuk tidak berpihak Terjadi tidak Ternyata terjadi kan Kami melihat Ada Penggunaan sumber daya negara Termasuk Aparatur negara Tak nyatanya Terjadi Kami juga melihat Ada personalisasi Politisasi Bantuan sosial Meskipun teriak-teriak Tidak ya Nyatanya terjadi Rakyat kan semakin Terdas Sampai jilbiaya Dan Tampaknya yang dibutuhkan Itu hanya Satu Yaitu Kejujuran Mengakui Itu semua Selama Tidak ada Kejujuran Mengakui Yang ada Hanya Kekalutan Kepanikan Dengan beragam Retorika Yang dibangun Yang justru Itu tidak Menambah Masalahnya terurek Justru malah Bertumpuk-tumpuk Oke Ada lagi Retorika Yang kita dengar Dari presiden Pesan bahwa Masyarakat Harus bisa Menjaga Dan menghargai Hasil pemilu nanti Coba kita simak Pernyataan presiden Jokowi Selengkapnya Dan Saya ingin Menegaskan Kembali Bahwa ASN TNI Polri Termasuk BIN Harus Netra Dan Menjaga Kedaulatan Rakyat KPU Bawaslu Dan seluruh Jajaran Sampai Kedaerah Juga harus Profesional Dan memastikan Integritas Pemilu Supaya Suara rakyat Benar-benar Berdaulat Kita semua Harus Menjaga Pemilu Yang damai Yang jujur Dan adil Menghargai Hasil pemilu Dan Bersatu Padu kembali Untuk membangun Indonesia Hari ini Presiden Mengatakan Demikian Supaya Aparat Bisa Netral Kita harus Bisa Menghargai Hasil Pemilu Prof Fatul Dengan Segala Keberpihakan Yang kita Lihat Selama Ini Pelanggaran Etik Dugaan Kecurangan Ketidak Netralan Bisakah Kita Menghargai Hasil Pemilu Nanti Hasil Dari sebuah Proses Itu Tidak Bisa Dilihat Ujungnya Saja Artinya Tahapan Tahapannya Itu Juga Perlu Kita Lihat Pertanyaannya Adalah Kalau Proses Semuanya Terjadi Secara Konditusional Sejua Dengan Regulasi Semuanya Saking Tidak Punya Alasan Untuk Tidak Menghargai Justru Yang Tidak Menghargai Itu Yang Bermasalah Tetapi Kalau Kita Menjadi Saksi Bahwa Ada Masalah Selama Proses Nah Ini Akan Menjadi Pertanyaan Dan Pertanyaan Jadi Tidak Nol Satu Artinya Bukan Ya Atau Tidak Artinya Ada Banyak Hal Yang Saling Berkelindahan Yang Menjadikan Semakin Rumit Dan Saya Khawatir Ketika Proses Yang Terjadi Ini Tidak Melalui Kanal Rel Yang Sejatinya Semestinya Maka Hasilnya Saya khawatir Tidak Mendapatkan Legitimasi Tidak Apsah Dan Itu Kalau Terjadi Maka Ongkos Yang Harus Dikeluarkan Bangsa Ini Luar Biasa Mbak Sylvia Ongkos Bukan Hanya Ongkos Dalam Bentuk Nominal Uang Ongkos Bagaimana Keadaban Berbangsa Dan Bernegara Dibangun Ini Rusak Runtuh Begitu Saja Ini Yang Kami Khawatirkan Dan Ketika Itu Terjadi Apa Yang Sudah Di Hitiarkan Oleh Pendahulu Kita Pendiri Bangsa 98 Yang Mencoba Menyemai Benih-benih Demokrasi Di Indonesia Yang Sekarang Tampaknya Dengan Sangat sedih Harus Kita Katakan Sudah Layu Dan Ketika Layu Tidak Dirawat Dengan Baik Maka Ujungnya Cuma Satu Mati Dan Ketika Sudah Mati Sama Sekali Sulit Bagi Kita Untuk Membayangkan Bagaimana Menghidupkannya Kembali Harganya Sangat-sangat Mahal Ini Yang Perlu Kita Tegaskan Baik Oke Jangan Sampai Itu Terjadi Prof Kuncoro Terakhir Hari ini Presiden Menegaskan Tidak Akan Berkampanye Dan Kembali Bicara Soal Netralitas Seperti Yang Kita Dengar Tadi Apakah Itu Cukup Mengobati Kegelisahan Sifat Sifitas Akademika Tidak Karena Manusia Punya Mungsi Banyak Peran Saya Berbicara Disini Itu Minimal Ada Dua Gitu Atau Tiga Atau Empat Saya Sebagai Fakultas Psikologi Tiga Saya Pembaca Petisi Empat Saya Adalah Seorang Ahli Psikologi Sosial Yang Melakukan Sebuah Pembelajaran Dari Kasus Ini Nah Sekarang Saya Posisi Yang Mana Kalau Pak Jokowi Sekarang Tidak Kampanye Tidak Kampanye Itu Apa Kalau Masih Bagi-bagi Bansos Itu Masuk Kategori Kampanye Atau Tidak Gitu Ini Kita Harus Paham Juga Jadi Jangan Sampai Dan Keadilan Lampak Apa Gini Mbak Ketika Mbak Sylvia Foto-foto Dengan Teman-teman Anda Tadi Suasa Tapi Yang ASS Foto-foto Gitu Tangannya Bentuk Angka Gitu Tidak Boleh Tapi Ada Menteri Yang Dengan Nyata-nyata Menyatakan Saya Pilih Pak Gini Gitu Itu Tidak Ada Ini Foto Ini Tadi Kemarin Sama Seperti Pak Joko Itu Kita Junjung Tinggi Bagus Tetapi Kemarin Ketika Sampai Dengan Menemah Undang Tiga Calon Untuk Ngobrol Makan Siang Bagus Tapi Setelah Itu Apa Yang Terjadi Adalah Mengajak Makan Siang Hanya Untuk Lompoknya Sendiri Sekarang Pertanyaannya Saja Itu Menyalah Hukum Apa Tidak Menggunakan Fasilitas Tegara Apa Tidak Yang Terakhir Yang Disampaikan Adalah Kalau Tadi Dijeritakan Masalah Dituntut Apakah Kalau Ini Selesai Apakah Kemudian Hasilnya Itu Legitimit Apa Tidak Sama Dengan Contoh Dalam Kehidupan Kita Mungkin Mbak Silvia Luka Hidupannya Susah Mbak Silvia Berjuang Sampai Dengan Kemudian Berhasil Sekarang Menjadi Penyiar Orang Sering Mengatakan Bahwa Hasil Itu Tidak Pernah Tinggalkan Proses Baik Masih Ada Waktu Mudah-mudahan Ini Bisa Didengar Dan Direndungkan Bersama Prof Kuhn Prof Fatul Terima Kasi Banyak Kami Harus Sudahi Karena Kita Harus Jidak Azal Tapi Terima Kasi Banyak Sudah Mengingatkan Kita Semua Terima Kasi Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sahabat BN Setelah Kita Mendengarkan Penyampaian Dua Profesor Ini Satu Hal Yang Mungkin Perlu Meminta Kepada Bahlil Yang Menteri Investasi Ini Untuk Menyimak Baik-baik Apa yang Disampaikan Oleh Dua orang Guru besar Ini Simaklah Baik-baik Bahlil Simaklah Baik-baik Bahlil Masih muda Langkah Bahlil Masih Panjang Dan Kita Tentu Juga Berharap Kepada Bahlil Dari Apa Sikap-sikap Selama Ini Kita Hendaknya Jangan Terdorong Gajah Oleh Gadingnya Jangan Sampai Terlompat Harimau Kerana Belangnya Di dunia Ini Tidak Ada yang Perlu Kita Banggakan Kerana Semuanya Milik Allah Subhanahu Ta'ala Berita Beragama Islam Itu Keyakinan Kita Semuanya Ini Pangkat Jabatan Kekuasaan Harta Benda Kekayaan Semua Itu Milik Allah Kita Hanya Punya Hak Pakai Bagi Yang Berjabatan Bagi Yang Punya Kekuasaan Kalau Saat Ini Detik Ini Allah Ingin Menarik Tidak Tidak Akan Ada Satu Orang Yang Bisa Mempertahankan Tidak Akan Begitu Sebaliknya Bagi Sekarang Yang Tidak Berkuasa Bagi Sekarang Yang Tidak Punya Kewenangan Kalau Allah Ingin Meletakkan Kepadanya Dia Tuh Akan Berkuasa Dia Tuh Akan Punya Kewenangan Kun Faya Kun Kalau Jadi Kata Allah Maka Jadilah Yang Sedang Berjabatan Yang Sedang Berkuasa Jangan Terlalu Jangan Menganggap Dia Berkuasa Selama Lamanya Jangan Menganggap Kalau Kita Berkuasa Kita Akan Bisa Berbuat Semua Kita Saja Karena Tidak Ada Yang Berani Tidak Ada Yang Bisa Menghalangi Kita Jangan Di Para Para Penguasa Para Calon Presiden Calon Wakil Presiden Para Calon Legislatif Para Politisi Siapapun Perlu Menyimak Apa yang disampaikan Oleh dua Profesor ini Alang kemenyedihkannya Kalau kita Mendengar Ada Pelaksana Pemerintahan Ada Pejabat Yang digaji Oleh Rakyat Menganggap Negatif Apa Yang Dikeluarkan Apa yang Disampaikan Oleh para Guru Besar Sekarang Ini Sungguh Kita Sedih Jadinya Melihat Bangsa Dan Negara Ini Kalau Pemimpinnya Kalau Penyelenggaran Negaranya Yang Tidak Lagi Menghiraukan Apa yang Disampaikan Oleh Para Guru Besar Yang Adalah Orang Cerdik 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 Negeri Ini Orang Yang Pergi Tempat Bertanya Pulang Tempat Berberita Oleh Anak Bangsa Ini Mereka Ini Tidak Mengharapkan Apa-apa Tidak Mengharapkan Pangkat Tidak Mengharapkan Jabatan Mereka Ini Telah Selesai Dengan Dirinya Semoga Kita Kita Anak Bangsa Ini Dapat Menyaksikan Memahami Meresapi Pernyataan Sikap Petisi Yang Disampaikan Oleh Para Guru Besar Berbagai Puluhan Tinggi Sekarang Untuk Kita Renungkan Apa Yang Terjadi Sesungguhnya Sekarang Ini Sehingga Para Guru Besar Toko-toko Kita Yang Cendekia Ini Sampai Turun Gunung Kita Tidak Perlu Membanggakan Kalau Sekarang Kita Pejabat Dulu Kita Tipis Dulu Kita Ketua Ben Berbeda Era Dulu Dengan Era Sekarang Berbeda Mungkin Ketika Balil Jadi Ketua Ben Dulu Hapim Entah Ada Entah Belum Sehingga Antara Satu Perluan Tinggi Yang Letaknya Di Desa Atau Yang Letaknya Jauh Dari Ibu Kota Negara Dengan Satu Perluan Tinggi Yang Letaknya Ibu Kota Negara Atau Berdekatan Dengan Ibu Kota Negara Sulit Berkomunikasi Sulit Saling Tukar Informasi Dan Jauh Beda Kualitasnya Sekarang Komunikasi Telah demikian Lancar Sehingga Informasi Sudah Terbuka Lebar Seiring Dengan Itu Jelas Wawasan Dari Aktifis Wawasan Dari Ketua BEM Sudah Jauh Berbeda Antara Yang Dulu Dengan Sekarang Demikian Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jauh 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 Terima kasih telah menonton